Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang Apa itu machine learning? Jadi pengantar untuk machine learning Jadi selama satu semester ke depan Beberapa pertemuan saya akan banyak membahas tentang Machine learning dan juga macam-macamnya Kalau untuk video kali ini saya membahas Masih pengantarnya saja dulu Nah umumnya orang-orang itu atau kita bahkan ya Bingung apa itu machine learning Dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan Jadi kalau secara awam Kecerdasan buatan itu kan berarti Membuat suatu sistem atau suatu komputer Atau suatu alat itu menjadi secerdas manusia Kemudian kalau machine learning itu adalah Membelajarkan suatu sistem sehingga sistem menjadi pintar Seperti itu Nah pintar sama cerdas bedanya apa? Hampir sama Jadi kalau AI itu lebih luas cakupannya Jadi untuk membuat suatu sistem atau komputer itu cerdas Jadi untuk membuat suatu sistem atau komputer itu cerdas Secerdas intelijensi manusia Itu banyak sekali caranya Salah satunya adalah dengan machine learning Jadi dengan machine learning atau kita membelajarkan suatu mesin atau komputer tadi Sehingga komputer juga bisa menjadi cerdas Nah sedikit perbedaan lagi antara AI sama machine learning Kalau AI tadi itu fokus ke membuat sistem menjadi lebih cerdas Kalau machine learning itu fokus ke teknisnya Jadi sebagus apa performanya atau peningkatan performanya seperti itu Jadi lebih ke teknisnya Bukan ke hasil akhirnya sistem menjadi cerdas Meskipun nanti ujung-ujungnya sama Sistem menjadi cerdas Nah sehingga dapat kita simpulkan bahwa machine learning itu merupakan bagian dari artificial intelligence Kenapa? Karena untuk mencerdaskan komputer kita butuh machine learning Nah nanti setelah machine learning itu ada di dalamnya banyak sekali metode Sampai di sini faham ya Nah secara pengertian Pengertian artificial intelligence itu adalah mesin yang meniru fungsi kognitif Yang diasosiasikan dengan pikiran manusia seperti belajar dan problem solving Nah ini secara ringkasnya tadi Jadi mesin yang mempunyai kecerdasan atau intelijensi seperti manusia Dalam hal ini dicontohkan belajar dan juga problem solving Contoh yang paling sederhana dari kecerdasan buatan atau AI Itu adalah sistem pakar Sistem pakar itu apa sih Bu? Jadi gini sistem pakar itu contohnya Seperti diagnosis Jadi ketika Kalian merasakan sesuatu Yang namanya dokter Misalkan ya ini secara Secara umum dulu Ketika kita periksa ke dokter Pastikan ditanyakan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab Artinya gejala apa saja yang kita rasakan Sehingga si dokter dapat mendiagnosa Penyakit yang kita derita apa Nah sama seperti itu Jadi sistem pakar ini adalah sistem yang mewakili seorang pakar Mudahnya seperti itu Jadi kalau tadi kita konsultasi ke dokter Kita juga bisa konsultasi ke sistem Dengan dasarnya juga dari pakar tadi Jadi yang namanya expert system Biasanya disebut expert system Atau sistem pakar Jadi nanti di sistem pakar Itu kan ditanya Misalkan ini contohnya ya Jadi sistem pakar Diagnosis penyakit paru-paru Jadi gejalanya yang dirasakan apa saja Yang pertama misalkan batu Kemudian panas Yang kedua misalkan sesak Misalkan lagi Sakit perut juga Nah nanti diagnosisnya Misalkan penyakit paru-paru Jenis covid gitu misalkan Tapi kalau misalkan kita masukkan Seperti ini contohnya Jadi di sistem kita masukkan Yang tidak ada hubungannya dengan Sistem pakarnya Jadi misalkan disebutkan disini kan Bisa dilihat Jadi saya jomblo sejak tahun 2016 mas gitu Ya otomatis pakarnya gak ngerti kan Apa hubungannya jomblo sama Penyakit paru-paru Nah sehingga ada Konfirmasi Jadi diharapkan untuk mengisi data Sesuai gejala penyakit paru-paru Jadi mohon diinputkan gejala yang spesifik Nah seperti Sudah dideskripsikan di bawah ini Nah kalau misalkan seperti itu Jadi kan kalau misalkan dokter tadi Atau pakar Sudah disebutkan bahwa Berarti jika Si A Atau jika Jadi pakai logika IF Itu paling sederhana ya Sistem pakar Pakai logika IF Jadi Jika Si pasien batuk Kemudian si pasien demamnya sekian Kemudian ternyata si pasien juga Mengalami sesak Maka dapat disimpulkan bahwa Diagnosa dari penyakit pasien Berdasarkan gejalanya itu Adalah termasuk dalam COVID-19 Misalkan Jadi tadi Pakai logika IF Jadi kalau misalkan Di luar Gejala yang ada di sistem Berarti dia Harus diberikan keterangan Bahwa Menginputkan gejala yang Benar Sama ketika dokter Dokter paru Kalian mau ke dokter paru Tapi mengeluh sakit Apa misalkan Sakit Panu Atau sakit apa Kan pasti Ditolak Seperti itu Nah untuk sistem bakar Secara Dasarnya Paling sederhananya Itu pakai logika IF Jadi jika Batuk Dan jika Apa Dan jika Apa Maka kesimpulannya Apa Seperti itu Oke paham ya Sampai disini Nah itu Contoh dari Kecerdasan Buatan Nah sekarang Dokter Saya berikan contoh Dokter Sama sistem Pakar Kalau dokter Itu kan manusia Jadi manusia Belajarnya Itu kan berdasarkan Pengalaman juga Berdasarkan apa Yang dia pelajari Jadi selama Jadi Dalam pendidikan dokter Kan pasti diberikan Kalau ada Gejala seperti ini Seperti ini Berarti dia sakit ini Nah nanti Kalau misalkan Selama menjadi dokter Ternyata ada Gejala lain Maka Dokter Itu kan Dapat pengalaman Dari Atau dapat ilmu Dari pengalaman Yang diterima Tadi Itu kalau manusia Sedangkan kalau mesin Yang namanya Mesin kan bukan Makhluk hidup Jadi benda mati Sehingga Mesin akan berjalan Ketika manusia Memberikan instruksi Sama seperti tadi Sistem pakar ini Dia akan berjalan Ketika kita Memberikan Instruksi Jadi instruksinya Kalau misalkan Instruksinya salah Ya Sistem kita salah Meskipun bisa menjawab Makanya Kalau sistem pakar Kalau kita nanti Kedepannya Misalkan Pengen membuat sistem pakar Itu Kita juga harus Melibatkan Pakar yang asli Kenapa? Karena sistem pakar ini Kan mewakili Dari pakar yang asli Artinya Yang ada di dalam sistem Datanya itu Harus sesuai Aturan Yang ada Jadi sesuai Dari ilmu pakarnya Tadi Nah untuk Gejala-gejala Tadi Contohnya Nah sekarang Kalau Berarti Berarti kalau Misalkan Mesin Atau komputer Atau sistem Itu Akan berjalan Jika mengikuti Instruksi dari Human Atau manusia Berarti ya Mau tidak Mau Manusia juga harus Belajar bahasa Dari komputer Untuk bisa Memerintahkan Si komputer Dapat memahami Masalah yang Ada Jadi sesuai Perintah Nah sekarang Langkah-langkah Untuk membelajarkan Komputer Itu yang Secara umum ya Yang pertama Itu memahami Situasi dan masalah Ini kita Jadi kita harus Memahami situasi Dan masalahnya Kemudian Merancang aturan Berdasarkan data Selanjutnya Kita mengimplementasikan Aturan tadi Di komputer Sehingga Selanjutnya Mesin dapat Menjalankan Aturan yang Kita berikan Kalau misalkan Tadi Contohnya Sistem pakar Berarti kalau Misalkan Kita sudah punya Pakar Dan kita Membuat sistem pakar Menggunakan Fungsi If else Ini ya Berarti kalau Misalkan Ada gejala baru Gejala baru Kita masukkan Di sini Maka Si sistem Tidak akan Bisa mendeteksi Paham maksud saya Karena ada di luar Kondisi yang Telah dibuat Di sistem Nah makanya Sama Sama juga Kalau misalkan Kita punya Data Kita punya Data banyak Sekali Misalkan Data tentang Apa ya Suatu penyakit Terus kita disuruh Membuat Program Tanpa tahu Terlebih dahulu Data tersebut Jadi disuruh Membuat program Untuk menyelesaikan Data yang sudah Didapatkan tadi Yang saya punya Kira-kira Bisa atau tidak Si komputer tadi Belajar sendiri Dari Data yang telah Kita Berikan Eh data yang Belum kita berikan Untuk menyelesaikan Masalah yang kita punya Ini saya ulangi Kalau misalkan Kita punya data Banyak sekali Datanya Terus Misalkan Saya tadi Yang punya data Kemudian Saya meminta Kalian Sebagai seorang Programmer Saya suruh Kalian Buat Program Untuk menyelesaikan Masalah data Saya Atau untuk Mengklasifikasikan Data saya Tanpa Mengetahui Data yang ada Pada saya Ini Jadi buat Programnya Kira-kira bisa Atau tidak Kalau misalkan Kita pakai Logika yang Seperti ini Tadi Itu Kemungkinan Besar Tidak bisa Karena kita Tidak tahu Datanya Nah Itu adalah Salah satu Contoh juga Terus ada lagi Masalah Misalkan Tadi masanya Yang keduanya Yang ketiga Masalahnya Kalau misalkan Kita punya data Banyak Misalkan ada data Umur Penghasilan Dia siswa atau bukan Kemudian Credit ratingnya Sekian Terus Apakah dia Membeli Komputer Atau Tidak Jadi Kalau misalkan Sudah ada Datanya Data sekian Kalau umurnya Muda Kemudian Penghasilan Tinggi Dia bukan Student Terus Kemudian Credit ratingnya Fair Maka Maka dia Tidak akan Membeli Komputer Sekarang Kalau misalkan Ada data Baru Dia umurnya Muda Kemudian Income Sedang Terus Dia juga Siswa Kemudian Credit ratingnya Juga Fair Maka Kira-kira Dia membeli Laptop Atau tidak Ya Kalau misalkan Datanya seperti ini Kalian disuruh Mencari Kira-kira Hasilnya Apa Bisa Atau Kemungkinan Bisa Tapi Membutuhkan Proses Yang Lama Nah ini Terus Bagaimana Cara kita Membelajarkan Mesin Tadi Supaya Bisa Menyelesaikan Masalah Yang selain Tadi Jadi Kalau misalkan Ada Masalah Baru Atau Misalkan Kalau di Sistem pakar Tadi Misalkan Ada Gejala Baru Kemudian Atau Ada Penyakit Baru Tetap Baru Baru Berarti Kita harus Masukkan Lagi Perintah Di Kodingan Padahal Misalkan Programnya Sudah Dibuat 10 tahun Lalu Orang Yang Buat Programnya Sudah Tidak Ada Berarti Otomatis Program Tadi Tidak Bisa Digunakan Lagi Harus Update Lagi Itu Kan Buang-buang Waktu Kalau kayak Gini Tadi Misalkan Ada Data Kita Disuruh Buat Program Tanpa Tahu Data Tersebut Ya Tidak Bisa Kesulitan Juga Kemudian Kalau Ada Masalah Seperti Tadi Datanya Banyak Kita Disuruh Menyesuaikan Juga Terus Gimana Cara Kita Membelajarkan Mesin Tanpa Kita Noding Banyak Mesin Bisa Belajar Sendiri Dengan Kita Hanya Memasukkan Data Nah Itu Adalah Salah Satu Kegunaan Dari Machine Learning Tak